Kamu pernah ngalamin gak? Ada yang ngecet pengen dibikinin desain logo, terus dia bilang desainnya cuma gitu doang kok Dan ketika kita ngasih harganya langsung, dia malah pergi dan gak jadi order Kata cuma dan doang itu seolah-olah gampang gitu bikinin desain logo ya, tinggal gambar selesai Padahal dibalik pembuatan sebuah logo itu cukup ribet juga ya karena ada riset di dalamnya Coba bayangin ya, Xiaomi aja yang ganti logo yang asalnya kotak menjadi agak bulat butuh waktu 3 tahun dan harganya pun gak tanggung-tanggung 4 miliar rupiah, cuman ganti logo gitu doang Kalau kamu mendapati celon kalian seperti ini, baiknya kita edukasi ya dengan cara apa? Dengan cara meeting untuk klien brief Selain kita mendapatkan informasi apa yang dia butuhkan, kita juga sambil mengedukasi proses dibalik pembuatan logo Kenapa fontnya harus seperti ini, kenapa warnanya seperti ini dan sebagainya Oh iya, meeting untuk klien brief ini dilakukan pertama banget ya sebelum ngasih penawaran harga Lebih bagus lagi kalau klien itu sampai bilang, oh jadi kayak gitu ya cara bikin desain logo Kalau si calon kalian ini masih aja gak mau untuk diajak meeting ya, sebaiknya dihindari gitu ya Kalau kamu pengen tau klien-klien apa aja sih yang perlu kita hindari, kamu bisa tonton video Youtube ini Kalau kamu sendiri, gimana sih caranya ngasih edukasi ke calon klien? Tulis di kolom komentar ya